Anda sedang menyisihkan viral news bersama saya, SISKMawaski. Belakangan ini tengah disoroti sikap netral dari pemerintah dalam Bupras 2024. Pasalnya muncul spekulasi adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap paslon tertentu. Kemudian saat Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pejabat publik seperti Presiden dan juga Menteri boleh melakukan kampanye dan berpihak. Penyataan Joko Widodo ini sontek jadi perbincangan publik terlebih hal tersebut disampaikannya saat melakukan tugas bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres. Hal lainnya adalah pose dua jari yang dilakukan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Pose ini dilakukan Iriana saat tengah mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah Salatiga. Dalam video viral yang beredar, tapak mobil kepresidenan melintasi sejumlah warga yang merupakan simpatisan Ganjar Mahfud. Saat mereka meneriakan nama Ganjar Mahfud, Iriana melambaikan tangan keluar jendela. Tapak sekilas jari Iriana membentuk angka dua. Padahal angka dua saat ini identik dengan paslon nomor urut dua yakni Prabowo Gibran. Jopres Gibran Raka, Bunga Raka saat diminta komentar terkait aksi ini hanya memberikan respon singkatnya seperti biasa. Ditemui di Balikota Solo Kamis 25 Januari, Gibran menyebut bahwa hal yang dilakukan oleh sang ibu adalah biasa. Sementara itu Presiden Jokowi yang lebih dulu diminta ketanggapan tidak memberikan jawaban detail. Ianya menyebut bahwa kala itu menyenangkan karena bertemu dengan masyarakat. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.